Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang mau dikatakan bahwa Ada dua hal Yaitu bagaimana hidup Orang yang bijaksana Dan orang pasif Akan ada Nikahin Nikahin itu artinya apa Penguruh malaikat Atau pemimpin malaikat Yaitu dia yang memiliki Barang siapa pada waktu itu Ada namanya Yaitu Yang berlaku bijaksana Dia akan menerima hidup yang dikali Maka siapakah Orang yang bijaksana Siapakah orang yang pasif Orang yang bijaksana Yang mau dikatakan Dalam firman Adalah orang-orang Yang akan Berlaku Berperilaku yang terbaik Yaitu Orang-orang yang bercakaya Dikatakan seperti cahaya Yang telah menuntun Banyak orang kepada Kepanaran Seperti bintang-bintang Tetap untuk selama lamanya Seperti bintang-bintang Percahaya Tetap untuk selama lamanya Artinya Orang yang bijaksana Di dunia pun dia bijaksana Dengan melakukan Segala Kebijakan Kehidupan Perjalanan hidup Sesuai dengan Kehendak Tuhan Dan Secara teliti Hati-hati Dan alih Melakukan Segala Pekerjaan Segala Tindakan Perbuatan Menggunakan Akal sehat Logika Mindset Pola pikir yang baik Di dalam hidup ini Itulah orang-orang yang bijaksana Seperti Halnya Salomo Memohon Dia bijaksanaan Dari Tuhan Dia Bukan pertama Memohon Kekayaan Harta dunia Tetapi Dia pertama Memohon Kebijaksanaan Karena Kebijaksanaan itu Hal yang pertama Maka Orang-orang yang bijaksana Dia akan Bijaksanya Di dunia Dan juga Sampai pada Akhirnya Yaitu Dimana Ketika manusia itu Naik Ke sorga Dia akan menjadi Orang-orang yang bijaksana Orang-orang Yang Mendapatkan Suatu Kehidupan Dikatakan Dalam Perlakuan Ini Bahwa Ada Orang yang tidur Dan akan Bangun Seperti orang Yang mendapatkan Hidup yang Tetapi Ada Sebagian Mengalami Kehinangan Dan Kenirian Ada Dua jalur Ada Orang yang Menghadapi Hidup yang Kekal Ada Orang yang Dalam Kenirian Dan Juga Dikatakan Dalam Kenirian Maka Bapak Terima kasih Anak-anak Anak-anak Yang Bercahaya Seperti Cak Memancarkan Cahaya Menyenari Artinya Malah kita Orang-orang yang Hijak Kesalah Dalam Menjalani Hidup ini Bukan Seperti Orang-orang Yang Bodoh Dikatakan Dalam Kermatuan Amsal Satu Ayat Tuhan Takut Akan Tuhan Karena Permulaan Ternyata Tuhan Tetapi Orang Bodoh Ibu Ina Hidup Dan Itu Ketakutan Kita Kepada Tuhan Adalah Bagaimana Kita Mengetahui Bahwa Setiap Kita Bertindak Apakah Ini Dikendek Maka Kita Berpikir Suatu Perbuatan Itu Maka Kita Tidak Akan Mencuri Tidak Akan Berlaku Cahat Tidak Akan Dalam Kekilapan Maka Kita Akan Berpikir Kalau Saya Membuat Seperti Ini Saya Tidak Berlaku Saya Tidak Berlaku Bersana Karena Sesuai Dengan Denda Tuhan Aku Harus Berbuat Dengan Adil Bijak Dan Hati Hati Dan Sesuai Dengan Denda Tuhan Itulah Orang Yang Berjaya Orang Yang Tetapi Orang Pasif Akan Berlaku Pasif Sampai Pada Akhirnya Manti Maka Kita Akan Dikisah Orang Yang Bersana Yang Berjaya Sampai Kepada Yang Dia Akan Menempatkan Kehidupan Tetapi Orang Yang Pasif Orang Yang Dalam Kehidupan Sampai Pada Akhirnya Dia Akan Mendapatkan Kenerian Kehinaan Bapak Bapak Menjadi Anak Yang Mencahaya Menjadi Orang Bapak Mencahaya Seperti Cak Memencarkan Sinat Seperti Bintang Bintang Tetaplah Kita Selama Tetap Setiap Kepada Tuhan Tetap Berlaku Sesuai Dengan Kehendak Bapak 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 Bersyukur Buat Berman Yang Telah Menyabat Biarlah Berman Bertunggu Terangkat Supaya Kami Menjadi Orang Yang Bijaksa Bukan Menjadi Orang Yang Melakukan Tetap Setia Melakukan Kedah Di Dalam Amin Amin Horas